Palkry M60, tank medium premium tier 10 America Perubahan kecil pada M48 Patton M60 adalah tank langka yang hanya dimiliki oleh sekitar 400 orang di server Asia karena tidak dijual untuk umum Tapi itu dulu, seperti sekarang jumlah yang punya sudah meningkat pesat karena sudah umum dan terkadang muncul di toko Tanggal 22 Desember 2016, tank ini didistribusikan ke beberapa pengguna dengan pesan yang romantis Sebuah ucapan terima kasih atas pencapaian di World Blitz sebagai hadiah M60 ditambahkan di garasi Penelitian Blitzstar versi 861, tingkat kemenangan rata-rata selama 90 hari terakhir adalah 55,94% per 10 Januari 2022 Memiliki siluet yang sama dengan turret M48 Patton dan mantel-mantel armornya juga sama Pertahanan turret cukup tinggi untuk tank menengah kemiringan sisi mantelnya alandai sedikit lebih keras daripada M48 Patton Cungkup adalah titik lemah yang dapat ditembus dari tetapi tidak terlalu besar sih Lalu untuk lampu sorot inframerah atau cahaya putih seperti kotak besar menonjol di bagian depan turret tidak ada deteksi pukulan Bodi yang diperbaiki dari bentuk bulat M48 menjadi datar dan tonjolan seperti roda pendukung dihilangkan Berkat buff armor frontal tekanannya dinaikkan dengan sedikit miring Dimungkinkan untuk stabil mengusir peluru normal dari tanki medium serupa Bagian bawah lambung dapat dengan mudah ditembus bahkan peluru normal dari tank kelas bawah Area di sekitar ring turret merupakan titik lemah juga meskipun jangkauannya cukup sempit Berhati-hatilah karena bagian ini dapat terkejar meskipun bagian bawahnya tersembunyi saat menembak dalam pertempuran jarak dekat di tanah datar Untuk meriam larasnya tipis ada tulisan pakui daya tembak satu tembakan biasa-biasa saja DPMnya bagus jika menambahkan dengan bagian ekstensi dan item biasa waktu muat ulang akan dipersingkat Penetrasi rata-rata sekarang diganti jadi AP ya Dulu si APCR untuk peluru biasa dan akurasi yang sedikit rendah untuk tank menengah tier 10 Tetapi kecepatan membidik yang sangat bagus dan menyebar saat bergerak juga kecil Namun penyebaran selama putaran turret sedikit besar Jadi titik lemahnya adalah titik sebanding dengan kecepatan putaran turret tercepat di kelas atas Sudut depresi adalah 10 derajat dan sudut elepasi adalah 20 derajat Yang kurang lebih 1 derajat lebih baik dari Mr. Patton Namun jika membelakangi terpaksa mengambil sudut elepasi karena blok mesin yang menghalangi Selain itu kerusakan rata-rata peluru, peledak tinggi tank ini relatif tinggi